Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian, juga saudara seperjuangan setanah air Kami dari forum FKP3, forum komunikasi pormenwirawan Untuk persatuan dan pembaruan Terdiri dari ratusan orang, tetapi perubira tingginya kurang lebih hampir 200 orang Pada hari ini kita konsolidasi di rumah kediaman saya Lebih tepat lagi di Museum Bang Yus Untuk menyikapi situasi dan perkembangan terakhir di tanah air Khususnya pasca pemilu tanggal 14 Februari 2024 Nah, apa yang kita hasilkan pada konsolidasi ini Nanti akan dibacakan oleh Jenderal Purnawirawan Pak Lulogi Mantan Menteri Agama Saya persilakan Pernyataan FKP3 Forum Komunikasi Punawirawan TNI Polri Untuk perubahan dan persatuan Dalam menyikapi pemilu Presiden 14 Februari 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Subungan telah telaksananya Tahap pencoblosan dalam pemilu Presiden 14 Februari 2024 FKP3 menyampaikan hormat kepada seluruh rakyat Indonesia Yang telah berpartisipasi dalam pemilu tersebut Dengan penuh rasa tanggung jawab Kami sampaikan juga hormat kepada jajaran pemerintah pusat Pemerintah daerah KPU Bawaslu Dan seluruh aparat keamanan Yang telah melaksanakan tugasnya Dalam pelenggaran pemilu Presiden Di seluruh wilayah Indonesia Dan di perwakilan-perwakilan luar negeri Dengan beberapa catatan yang sangat perlu menjadi perhatian Menyikapi perhitungan suara pemilu Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Satu Kami akan menerima hasil perhitungan suara yang nyata Atau real count Yang diperoleh dari pemilu yang jujur dan adil Kedua Kami yang bercita-cita menjadikan pemilu 2024 Antara lain sebagai momen memulai Zero corruption Penegakan hukum tanpa pilih bulu Membangun sistem pengawasan kinerja pemerintah Dengan meefektifkan fungsi pengawasan DPR Dan seluruh komponen rakyat yang kritis Memberi beberapa catatan Sangat buruk tentang terhadap pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 sebagai berikut Pertama Presiden yang nyata-nyata bersikap cawe-cawe Terhadap pelenggaran pemilu 2024 Dengan mengerakkan aparat-aparat pemerintah Mendukung pemenangan Paslon 02 Sangat menodai demokrasi di Indonesia Kedua Pemunculan nama Gibran Raka Bumi Raka Sebagai calon Wakil Presiden 02 Yang dilakukan melalui rekayasa hukum yang sangat memalukan Dan langsung disambut oleh KPU Tanpa lebih dahulu menunggu revisi peraturan KPU Telah nyata-nyata Telah mengkhianati konstitusi Ketiga Penggunaan hukum sebagai instrumen politik Untuk menyandra tokoh-tokoh politik Agar mendukung Paslon 02 Selain merusak upaya pemberantasan korupsi Juga merusak sistem hukum dan politik Indonesia Keempat Kecurangan oleh petugas-petugas KPU dan jajarannya Serta pendukung Paslon tertentu Yang dilakukan secara terstruktur Masif dan sistematis Telah sungguh-sungguh mengkhianati demokrasi Dan konstitusi Serta membahayakan eksistensi Dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kami bersikap sebagai berikut Satu Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 Yang dilakukan berdasarkan quick form Yang bukan merupakan hasil resmi pemilu Kedua Mendesak kepada yang bermenang Untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran Sebagai Paslon 02 Pada Pilpres 2024 Kemudian untuk menjadi pelajaran Bagi semua penjabat negara Kami mendesak Presiden Joko Widodo Dan semua penjabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia Sejepatnya mundur Atau dimajulkan Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Meridoi niat baik kita bersama Untuk membangun Indonesia Sesuai cita-cita yang tercantum Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta Musium Bang Yos Tanggal 17 Februari 2014 Terima kasih Bisa mengajukan pertanyaan sedikit Pak Jenderal Ya silahkan Yang hadir siapa aja Dalam rapat ini Sebetulnya Anggota FKP 3 ini ada lebih kurang Jenderalnya ada lebih kurang 200 orang Tapi pada kesempatan ini Hadir 40 Dari bermacam-macam Kesatuan asal Umumnya dari TNI Angkatan Darat TNI AL TNI Anggu dan Kepolisian Alhamdulillah 40-an orang itu ada disini Pada saat ini Oke rapatnya dimulai dari jam berapa Sampai menghasilkan kesimpulannya Mungkin Pak Joss Bisa Kita mulai jam 10 Ya seperti biasa Alhamdulillah Mantan-mantan Militer Jadi bisa tempat waktu Udah didatang Terus kita berik Untuk sholat wohur Sama makan siang Kalau kita lanjutkan lagi Sampai jam sekarang ini Jam berapa ini Jam 16 Jadi kira-kira 6 jam lah Kita berdiskusi Kita juga Mencari narasumber Yang kompeten Sehingga Deklarasi itu Hasilnya seperti ini Setelah kita berusaha Bang Ios Ada dua Atau mungkin Pak Jenderal Ada dua poin Yang sangat strong Yaitu Diskwalifikasi Terhadap Prabowo-Gibran Dan yang kedua Adalah Mundur Atau dimaksudkan Presiden Jokowi Ya Sebagaimana yang tadi Kami sampaikan Cahwi-cawi Bapak Jokowi ini Sudah Menyalahi Konstitusi Dan sangat berbahaya Bagi bangsa ini Kedepan Oleh sebab itu Harus kita Minta beliau Mundur Atau kalau tidak Dimazulkan Karena kalau tidak Ini akan menjadi Suatu presiden Yang sangat tidak baik Buat bangsa ini Kedepan Itu yang utamanya Soal diskwalifikasi Nah diskwalifikasi Pasuan 02 Kita lihat Sengaja Bahwa beliau Beliau ini Selain telah di Kecurangan banyak Beliau Beliau berdua Ini pasangan ini Sangat menikmati Dari kecurangan itu Dan melakukan Selebrasi Kemenangan Berdasarkan Quick Count Dan itu sangat Merusak Pemikiran Penalaran Dari rakyat banyak Seolah-olah Itu sebagai Sebuah hal yang Yang resmi Formal Padahal itu hanya Berupa Quick Count Tapi kalau bisa Kenan mungkin ada Salah satu teman juga Yang mendampingi saya Irjen Polisi Anas Yusuf Untuk bisa Beri tambahan-tambahan Terima kasih Ini yang dikasih kepanas Nah Satu Satu lagi Cukup ya Satu lagi Satu lagi Mungkin dari saya Bahwa Kita tahu Tentang tadi Kenapa Harus Disqualifikasi Kita tahu Dari berbagai Fakta Dan Banyak sekali Juga yang Memviralkan Tentang kecurangan-kecurangan Tentunya ini juga Merupakan Argumentasi kita Untuk bisa Disqualifikasi Termasuk Pendaftaran Pada saat Capres dan Cawarapes 02 Mendaftarkan Padahal Waktu itu Belum diputuskan Tentang PKPU Umur Yang menjadi syarat Menjadi Wakil Calon Presiden Memang salah satu itu Saya Sayang dikit Pak Urjian Mohon maaf Mohon maaf banget Ini kan Temuan di lapangan Menunjukkan Mohon maaf ya Secara institusi kan Poli banyak Dibatkan nih Sebagai senior Di kepolisian Bagaimana Perasaan Pak Urjian Dan sikap Pak Urjian Pertama Saya selaku Mantan Anggota Kepolisian Tentunya Kita berbegir Positif Insya Allah Mungkin Tidak ada Perintah untuk itu Minta Allah Dan kita berbegir Positif Tapi Di lapangan Mungkin terjadi Itu Ya bisa saja Mungkin Ada hal-hal Yang Apa namanya Diviasi perintah Kita tidak tahu Yang jelas Kita Mengharapkan Bahwa TNI Dan Polri Khusususnya Khususnya Polri Tentunya Masyarakat Mengharapkan Kita Netral Dan justru Kita Menyusung tinggi Hukum Yang ada Di Indonesia ini Satu Keprihatinan kita Soal Mengungkapkan Kecurangan Kan Bapak-bapak Jendral Yakin bahwa Kecurangan itu Sudah berlangsung Secara TSM Terstruktur Sistematis Dan masif Dan Biasanya Problem utamanya Adalah menghadirkan Saksi Kalau Kita harus Menghadirkan Saksi Di forum Apapun Tapi kan Keamanan Saksi Itu Juga Menjadi Problem Mungkin Dia takut Sama Polisi Yang Bisa Memperkarakan Atau Takut Dengan TNI Terlibat Bagaimana Kami 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 Tahu Hukum Kalau Ada Yang Melakukan Sewenang Wenang Itu Pasti Kami Akan Memilangkan Langkah Hukum Juga Dan Insya Allah Itu Membuat Semua Merasa Akan Lebih Aman Itu Dari Saya Berarti Ada Jaminan Perlindungan Ya Pasti Hari ini Siang ini Sifatnya Apa Petisi Pernyataan Atau Apa Yang Kedua Jika Seluas Seperti Ini Yang Sangat Luar Biasa Patriot Ini Diabeikan Juga Oleh Pekuasaan Apa Yang Akan Dira Ya Tentu Seperti Pak Farul Katakan Ini Negara Hukum Jadi Sudah Menjadi Hak Warga Negara Siapapun Apalagi Di Alam Demokrasi Untuk Menyatakan Pendapatnya Gak Ada Masalah Dan Itu Harus Apalagi Harus Menyamin Keselamatan Dia Terutama Kita Tentunya Yang Sepaham Dengan Mereka Tentu Akan Kita Backup Keselamatannya Maksudnya Kalau Seruan Seperti Ini Diabeikan Juga Oleh Kepuasaan Langkah Apa Yang Akan Dila Kita Justru Khawatir Kalau Ini Gak Direspon Akan Terjadi Perlawanan Yang Lebih Kerwa Dan Itu Merugikan Kita Semua Bisa Terjadi People Power Karena Itu Indikasi Sudah Ada Saya Ngalami Tahun 98 Itu Hanya Mahasiswa Saja Sekarang Mahasiswa Dengan Para Guru Besarnya Sudah Kompak Dan Itu Di Banyak Universitas Itu Kan Indikasi Yang Kita Baca Ini Kerawangan Karena Itu Kalau Ada Komplain Dan Di Utarakan Sesuai Normal Hukum Yang Berlaku Ya Terima kasih Ketika Saya Menjadi Ketua MK MK Pernah Memutus Pembatalan Hasil Pemilu Dalam Bentuk Perintah Pemilihan Ulang Maupun Pembatalan Penuh Sehingga Yang Menang Dinyatakan Disqualifier Dan Yang Kalah Naik Jadi Bisa Pemilu Ulang Bisa Misalnya Saya Sebut Contohnya Hasil Pemilu Kada Jawa Timur Tahun 2008 Saat COVID Dinyatakan Kalah Dari Soekar Kita Batalkan Hasil Dan Diulang Dua Hasil Pingkat Hasil Pilkada Mengkulu Selatan Yang Menang Didis Kualifikasi Yang Dibawahnya Langsung Naik Tiga Hasil Pilkada Kota Waring Inbar Sama Dengan Mengkulu Selatan Dan Banyak Kasus Di mana Ada Pemilihan Ulang Terpisah Daerah Tertentu Desa Tertentu Dan Sebagainya Nah Harus Ingat Bahwa Untuk Pertama Kali Istilah Pelanggaran Terstruktur Sistematis Dan Masif Itu Muncul Sebagai Ponis Pengadilan Di Indonesia Tahun 2008 Ketika MK Memutus Sengitap Pilkup Antara Hoviva Dan Soekarwo Saya Waktu itu Hakimnya Dan Setelah Menjadi Dasar Ponis Ponis Lain Untuk Selanjutnya Masuk Secara Resmi Di Dalam Hukum Pemilu Kita Jadi Ini Sudah Menjadi Yuris Probenci Dan Menjadi Aturan Di Undang Undang Di Peraturan KPU Di Peraturan Bawas Itu Ada Gitu Pelanggaran Terstruktur Sistematis Dan Masif Itu Jadi Ini Bukan Hanya Yuris Prudensi Sekali Lagi Tetapi Juga Semasuk Di Dalam Peraturan Perundang Undangan Dan Buktinya Banyak Pemilu Itu Dibatalkan Didiskualifikasi Ya Saya Nangani Ratusan Kasus Tentang Ini Banyak Ada Yang Diulang Beberapa Ini Ada Tergantung Hakimnya Punya Bukti Atau Tidak Atau Kalau Sudah Punya